Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Alpin Motor Kali ini disini di kesempatan hari ini Ini pukul setengah 6 sore Ya Bengkel kita sudah tutup Tapi kita ini Kedatangan motor ini apa Kawasaki Ninja Ya Dimana pas di depan bengkel saya Ini putus kabel kopling Nah Tuh Ini yang punyanya Minta tolong supaya Pengen dibetulin di bagian kopinya Karena nanti tidak bisa pulang Ya Tidak bisa pulang Karena kabel koplingnya putus Tuh Nah Untuk sementara disini Setok kabel kopling untuk Kawasaki Ninja Kebetulan lagi kosong Ya Di bengkel kita Cuman kita coba ganti dalamannya saja Menggunakan Ini Sling Kabel kopling Yang netral Yang panjang Punya Pespa Ya Nah kita langsung saja Belikan tutorial Cara penggantian Kabel kopling Dalemannya saja Pakai seling Punya ini Pespa Kabel kopling Ya 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 Punya Pespa Atau punya AB Pokoknya yang netral Kabel kopling netral Dalemnya doang Baiklah langsung saja Kita Pasang Ya Tuh Ini putus Ya Kabel koplingnya putus Tuh Ya Langsung saja Kita buka Dari sini Tup Tanan kunci 12 Tup Ya Cabut saja Dari sini Kayak gini Nah ini Nah untuk selanjutnya Nih Ini kita balik nih Yang menggunakan netral Kita taruh di atas Netralnya taruh di atas Nah ini yang ininya Ujungnya Taruh di bawah disini Pasang Tuh Pas masuk Nah masuk ya Pas Setelah kayak gini Ujungnya kita masukin Kita buka dulu Ini kendor Seharusnya disini Kenceng Untuk penyetelan Tapi ini Murnya kendor Nah Ini terus kita masukin Sampai Muncul Kita dorong terus Dorong Sampai Muncul Mentuk tuh Mentuk Mentuknya Nah ini mentuk Ayo Mentuknya cuman disini Nah ini ujungnya kita Pakai ini nih Pakai lidi Set Dorong Dorong Jangan pakai lidi Pakai obeng Dorong Dorong Nah luar Nah setelah Masuk kayak gini nih Tuh Ya Ini kita masukin lagi Cuman Untuk di bagian sini Lupa belum dimasukin Nah ininya lupa nih Belum dimasukin Cabut lagi Cabut Cabut lagi Ini kita masukin dulu Kayak gini Lagi kayak tadi Weld it up Nah Tarik Nah tarik Nah tarik Setelah kayak gini Bisa langsung masukin Kayak tadi Nah Ini sampai pas masuk Nah ya Sudah masuk nih Itu Sekarang Kita kendurin Ini jangan dulu Kita setel Kita habiskan dulu setelannya Tuh Ya Ini kita habiskan Nah ini sedrat yang di atas Habisin Nanti kita mau setel Setelah terpasang Selingnya Nah setelah kayak gini Nih Tuh ya Nih Tuh Lanjut ke sini Selanjutnya pakai Nepel nih Nepelnya tuh Nepel kokling Kita coba masukin dulu Kesini pas atau tidak Nah ini pas masuk Untuk pemasangan ininya Nih Yang ada Yang ada bautnya Ini letaknya di bawah Letaknya di bawah Ini di atas nih Buat penjepitnya Pasang Kita coba ukur dulu Ini baut setelannya Pasang Pasang dulu Kita ukur Kekiranya segini Nanti kurang Ini kita buka Keng cepat Keng Dorong ya Ya Ukurnya ukur Ukurnya masuk aja Kayak gini Segini Nah gini cukup Lagi kita kencang Lagi kita Nah, ini sudah kenceng nih. Nah, setelah kayak gini, ini bisa langsung kita potong. Nah, ya. Kita coba ini lagi, kencengin, supaya benar-benar kencang. Karena ini sistinya bergerak. Tarik-menarik, ya. Ini harus benar-benar kencang. Cukup. Ini tinggal kita masukkan, kan ini berputar nih. Tuh, ada pas jalurnya, ada relnya. Nah, ini lurusin dulu kayak gini. Masukkan. Nah, ya. Lanjut pasang. Nih, maksudnya kayak gini nih. Yang ini di atas, yang ada bautnya di bawah. Tuh, ya. Nah, ini harus benar-benar masuk. Harus benar-benar masuk. Tuh, ya. Sampai ke dalam. Kalau nggak sampai masuk ke dalam relnya nih, ke dalam. Nantinya akan boros. Boros ke kabel kopling. Dalamnya, ya. Lepas lagi. Pasang. Ini setelahnya kita habisin. Ini setelahnya kita habisin. Nah, setelahnya kita habisin. Terus. Terus. Nah, setelah masuk kayak gini. Ini tinggal bisa kita setel-setel. Kalau misalkan. Kalau misalkan pengen koplingnya sedikit saja langsung kena. Nih, kayak gini. Ini dalam. Bukan dalam ya. Jadi, saat kita tekan segini. Tuh. Dilepas sedikit saja langsung kena. Ya. Kalau misalkan pengen lebih jauh lagi. Dilepas segini. Baru kena. Tinggal kita setel. Bebas penyetelannya. Kalau yang lebih bagus. Jangan dari sini penyetelannya. Ini biar habis saja kayak gini. Kalau misalkan disetelnya di sini. Ini rentan. Terjadi cepat putus. Ke bagian selingnya. Kalau setelannya di sini. Jadi, kita setel dari bawah. Kita. Nah, untuk penyetelan bisa dari sini. Ini kita kendorkan. Distandarin saja ya. Standar. Dalam tidak. Terlalu cetek tidak. Kenceng. Kita coba segini dulu. Kita coba segini. Coba. Kita coba segini. Lagi. Pasal enak segitu Kita kecangin dulu Nah ya kita coba nih Hirupan deh Yuk gambar 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 Nah untuk setelannya nih ya Disini Ini jangan terlalu tinggi Dan jangan terlalu rendah Kalau segini langsung lepas Kalau segini langsung jalan Kalau ditekan kopling semaksimal musim masih nyelonong Ya berarti itu kurang tinggi Kita tinggikan Maksimal segini nih Nah segini Yang penting Di bagian gigi Ya saat ditekan seperti ini Ini bisa netral Saat kita netralkan bisa netral Masukin gigi Netralkan Kondisi mesin hidup Kita netralkan ini bisa Ya tanpa harus dimatikan Ini juga kalau terlalu tinggi Kayak gini Misalnya kayak terlalu tinggi kayak gini Ditekan kopling masukin gigi Terus belum jalan Segini baru jalan Nah itu juga akan Mempengaruhi ke kampas kopling Nanti kampas koplingnya Cepat habis Cepat mengikis Yang enak Yang sedang-sedang saja nih Terlalu deket tidak Terlalu jauh tidak Sedang Yang penting Ini deket Ya misalkan segini Sudah bisa nih lepas Kalau misalkan segini Segini Masih belum bisa Netralkan Saat kondisi Mesin hidup Berarti masih kurang tinggi Ya Kalau misalkan segini Kalau sudah bisa Netralkan Segitu cukup Ya Kalau misalkan Segini masih belum bisa Netralkan Saat masuk gigi Mesin menyala Ya Berarti masih kurang tinggi Kita tinggikan lagi Sampai Personal yang masuk Gigi 1 Saat dinetralkan Kondisi mesin hidup Bisa netral Contohnya seperti ini nih Saat kita tekan Ini Ini Netral Masukin gigi Gigi 1 Ini tetap dibekep Ditekan kopling Ini dinetralkan lagi Harus bisa Berarti untuk Dekat dan jauh koplingnya Sudah enak Selain itu juga Bisa kita rasakan Sesuai kenyamanan kita Ya Saya kira segini Sudah nyaman Tidak terlalu jauh Dan tidak terlalu dekat Kalau terlalu dekat Saat dibekep Masuk gigi Ini bisa jalan Nyelonong sendiri Ya Tapi kalau Misalkan terlalu jauh Saat dilepas Ya Sudah kita jauh Lepas-lepas Tapi mesin Belum Totor Belum laju ke depan Belum jalan Berarti itu Terlalu jauh Itu bahaya Nanti cepat merusak Cepat mengikis Ke bagian kampas kopling Ya Pokoknya yang bagus itu Yang sedang-sedang saja Jangan kurang Jangan lebih Sedang Ya Sesuatu yang terlebihan Itu tidak baik Baiklah mungkin videonya cukup sampai disini Mudah-mudahan Penggantian Seling kopling Bagian dalamnya saja Secara singkat Mudah-mudahan Bisa membantu Teman-teman semua Yang sedang kesulitan Yang sedang di perjalanan Barangkali Putus kabel kopling Bisa teman-teman lakukan Cara seperti tadi Oke Ya Mungkin videonya cukup sampai disini Dan jika Ya Ini Jika Tidak darurat Bisa teman-teman langsung Ganti saja Sepaket Ya Dengan luarnya Jangan dalamnya saja Ya Karena Mengurangi Resiko Keawetan Ke bagian Kabel kopling Tapi sejauh ini Mudah-mudahan ini awet ya Oke Baiklah mungkin videonya cukup sampai disini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jika berkenan Silahkan share Videonya supaya terjangkau lebih luas lagi Like, komen, dan subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya tidak tertinggal Video-video berikutnya Dari Alvin Motor Sebagai manusia biasa Ada sisi kelebihan Dan ada kekurangannya Bahkan saya pribadi Banyak kekurangannya Dibanding kelebihannya Mohon dimengerti Sekian dan terima kasih Sudah Pukul Hampir Pukul 6 sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh